Hai teman-teman kali ini Master akan membuat kulupan tewel atau nangka muda ini biasanya menu buat hajatan ya teman-teman atau berkatan jadi biasanya ini dicampur dengan tempe tapi di sini Master hanya pakai nangka muda saja atau tewel ini rasanya lezat banget ya teman-teman dan pastinya bumbunya meresap nah bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai akhir baik yang pertama siapkan terlebih dahulu 500 gram tewel atau nangka muda kemudian kita akan rebus ya teman-teman sebelumnya didihkan air terlebih dahulu kemudian rebus kurang lebih 8 menit jika sudah kemudian dinginkan lebih dahulu baru kemudian akan kita tiriskan ya untuk tewelnya lalu kita akan cuci bersih selanjutnya siapkan 500 mili santan ini Master pakai setengah butir kelapa ya kemudian bumbu halusnya ini pakai bumbu pepek baik sudah halus ya teman-teman untuk takaran selengkapnya seperti biasa teman-teman silahkan klik di deskripsi bawah selanjutnya kita akan tumis bumbu halusnya beri sedikit minyak goreng ya kemudian tumis sampai sedikit kecoklatan dan berbau harum jika sudah kemudian masukkan santan baik selanjutnya tunggu hingga mendidih selanjutnya masukkan tewel yang sudah direbus dan juga dicuci nah ini mudah banget ya tinggal kita tunggu saja kita tutup terlebih dahulu dan biarkan kuahnya menyusut kurang lebih seperti ini ya teman-teman ini agar bumbunya meresap nah ini empuk banget ya baik kulupan tewel atau nangka muda sudah siap untuk kita nikmati ya teman-teman ini lezat banget ya ini ini menu biasanya yang dipakai untuk berkatan ya jadi biasanya ada kulupan tewel seperti ini kemudian dicampur dengan tempe, mie, telur maupun ayam nah mudah banget ya teman-teman baik selamat mencoba